Alhamdulillah Rabbil Alamin Di antara karakteristik Islam yang agung dan indah Pertama, Islam agama sempurna dan yang menyempurnakan adalah Allah Karenanya kesempurnaan dan kemuliaan umat ini Dengan mengikuti petunjuk Allah yang mahasempurna Dan agama dan agamanya yang sempurna Kedua, Islam adalah nikmat Allah paling agung Agung pada sumber hukumnya Dan agung pada hukum dan ajarannya Ketiga, Islam adalah agama yang Allah ridhoi Dan yang ridhoi adalah Allah Sehingga kalau seandainya seluruh mahluk Dari timur sampai barat tidak ridho terhadap Islam Islam tetap berada dalam keriduhan Allah Seandainya seluruh mahluk dari timur sampai barat Tidak ridho terhadap Islam Islam tetap berada dalam keriduhan Allah Allah berfirman Pada hari ini, aku sempurnakan agama untuk kalian Aku cukupkan nikmatku bagi kalian Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian Surat Al-Maidah ayat ketiga Al-Imam bin Al-Kathir menjelaskan dalam tafsirnya Hadihi akbaru ni'am Allah ta'ala Ala hadihi al-ummati Hayithu Agmala ta'ala lahum dinahum Fala yahtajuna ila dini ghairihi Wala ila nabiyi ghairi nabiyihim Salawatullahi Wasalamuhu alayhi Walihada Ja'alahu Allah ta'ala khadam al-anbiya'i Wabadahu ila al-insi wal-jinni Fala halala illa ma'hallahu Wala harama illa ma'haramahu Wala dina illa ma'shara'ahu Ini seagung-agung nikmat Yang Allah berikan kepada umat Islam ini Yang mana Allah telah sempurnakan agama bagi mereka Sehingga tidak butuh pada agama lainnya Tidak butuh nabi selain nabinya Salawatullahi Wassalamu alayhi Oleh karena itu Allah jadikan nabinya penutup para nabi Allah mengutusnya untuk seluruh manusia dan jin Tidak ada sesuatu yang halal kecuali yang Allah halalkan Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan Tidak ada yang halal Tidak ada sesuatu yang halal kecuali yang Allah halalkan Tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang Allah haramkan Dan tidak ada agama kecuali yang Allah syariatkan Wallahu wali yutufi